Kedatangan wali kota Singkawang, Chai Cui Mi, untuk meninjau lokasi banjir dan juga korban yang dievakuasi di posko pengungsian di kantor Camat Singkawang Tengah, Jumat Siang. Dia pun memberikan bantuan logistik kepada para pengungsi. Chai Cui Mi mengatakan, hampir setiap tahun terjadi banjir dan pada hari ini airnya cukup tinggi dan banjir disebabkan adanya air pasang di Riman. Padahal sebelumnya pihaknya sudah melakukan aksi bersih saluran air bersama Dinas Lingkungan Hidup, Lura, dan RT. Karena itu untuk saluran atau drainase sudah tidak menjadi masalah lagi. Sebab banjir terjadi akibat luapan air yang begitu besar sehingga drainase yang ada tidak mampu menampung air. Kita justru dari tahun pertama sudah kita sampaikan dan ini sudah dilakukan ya. Kita hampir ada namanya aksi bersih-bersih setiap hari Kamis oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Lura dan RT. Kalau Jumat itu Verko pindah kami keseluruhan. Jadi ini sudah dilakukan. Tadi baru dilaporkan bahwa kalau drainase mungkin sudah tidak bisa kendala lagi ya. Karena ini memang melubernya air. Tidak bisa bukan karena drainase. Nah ini Lura-Lura semuanya kita sudah ini saya bilang kalau memang karena tersumbat dia harus fotoin bagaimana setelah surut harus dilakukan tindakan. Nah tapi khusus yang di daerah ini ini bukan karena drainasenya. Memang karena memang sudah daerah rendah dan berdepatan dengan air pasang, curah hujan tinggi dan baik di sini maupun kiriman. Di tempat yang sama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Muhammad Safruddin mengatakan terjadi banjir akibat adanya air pasang laut ditambah hujan kemarin malam yang merata di seluruh pinggiran kota Singkawang termasuk dalam kota. Daerah yang mengalami banjir di antaranya Wonosari, di Singkawang Selatan, di Garuda dan Gangrambai, kemudian Singkawang Barat di kawasan Pasar Baru. Dan kita lihat kondisi Desember ini kan, ini kan bulan besar ya, puncak-puncaknya bulan besar, berarti kan bulan Desember ini di puncaknya bulan besar, jadi masih 3-4 hari ini air laut itu masih naik. Untuk korban banjir di kawasan Singkawang Tengah, maka posko pengungsiannya di kantor camat Singkawang Tengah. Bulan Desember ini akan menjadi puncak curah hujan dan air laut pasang. Dari kota Singkawang, Hendra Pond TV memberi tekan.